Hai a 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya bertemu lagi bersama saya Leo King di program kupas kita bakal ngulik dan ngereview aksen figur nah disamping saya kita tanpa terasa sudah sampai di review aksen figur skulptur Klausium King Fall 6 yang terakhir yaitu salah satu anggota dari mantan Yonko sangkap TNDPC1 Marco Deponix ya sekedar informasi ini review aksen figur skulptur kita yang terakhir ya karena selanjutnya kita bakal masuk ke seri biwfc Mancristo work figur Klausium dan nanti setelah selesai biwfc kita bakal masuk ke skulptur dan biwfc spesial ya kemudian nanti setelahnya kita bakal ngereview aksen figur yang lain di luar dari seri yang skulptur dan biwfc yang ini saya dapat figur ini kondisinya murah sekitar 100.000 rupiah juga kondisinya bib ya saya dapat dengan Asia versi ada yang menarik dari setiap ini karena nanti ada seri skulptur Klausium King spesialnya Ace ini nanti Ace itu bisa disandingkan satu base dengan marko sebelah-sebelahan cuman kita dapat ini markonya doang ya seperti ini penampakan box artnya ada warna action mocha nya ya kemudian campur warna biru tua sedikit seperti ini saya dapat kondisinya bib ya kondisi bib juga langsung saja mari kita unboxing agak susah sih yang mencari yang kalau kita nge hunting sekitar 1 atau 2 tahun dari rilisnya itu pasti bakal bisa dapatkan kondisinya web ya made in box atau new kita dapat base base kita pisah disini kemudian ya kembali lagi kita dapat kita ini printer-printlannya kita pisah saja seperti ini ketimbang anti remote ya jadi kita masukin saja kita dapat beberapa item oke tanpa berlama-lama mari kita masukin ke sesi pota katiknya ya oke teman-teman karena plastik-plastik angselnya tidak ada jadi kita dapat langsung lihat part-part yang kita dapat ya pertama kita dapat tiang penyangga kemudian kita dapat base ada licet-licet pemakaian lah kalau kita bilang kemudian disini ada bagian api juga bagian ekor kayaknya soalnya disini ada ekor-ekor burung ponix ya ada sayap satu buah sayap ya seperti ini sayap api kemudian dari bagian panggul sampai ke bagian kaki seperti ini dan yang terakhir kita dapat dari bagian pinggang sampai ke bagian kepala nah kita lihat detail untuk bagian kepalanya nah seperti ini nih detail kepalanya oke tanpa berlama-lama mari kita pasang saja figurnya oke ini dia action figurnya ini pusul marco hybrid ya jadi dia setengah burung setengah manusia kalau kita bilang di tipe zone ada tipe hybrid jadi setengah pakai kepoten zonen setengah nggak jadi bagian tangan yang sebelah kiri itu berubah jadi sayap ya kemudian sebelah kanan seperti ini kaki kanannya jadi kaki burung sementara kaki kirinya tidak kemudian disini ada motif ini dari sabuknya kalau kita bilang malahan apinya bukan dari ekor ya aneh sih nah ini ada ekor burungnya ini yang buat menarik nanti dia bakal bisa di combine dengan action figur skulptur kolosium king spesial championnya kalau kita bilang ya yang juara dari seri ini jadi nanti ada ace ace 11 bulan sama marco oke langsung saja mari kita review mengenai detailnya yang pertama yang membuat saya langsung kurang suka dengan figur ini sebenarnya bukan tidak suka yang pertama itu rambut rambutnya ini aneh posisinya nggak pas kalau menurut saya marco itu kan rambutnya kayak kalau dibilang kepala nanas ya sama si rufi tapi ini terlalu ke kiri nih disini terlalu keluar ke kiri sementara sebelah sini nggak jadi kesini lebih tebal ketebalan sebelah sini untuk wajahnya sudah pas sebenarnya dia kan ekspresinya itu kayak apa ya diam-diam songong gitu nah tampaknya untuk bagian giginya juga rapi ini di skulpting bagian alisnya juga ngejuntai ke kanan ke kiri matanya sayu melihat ke bawah bentuk daun telinga seperti ini walaupun kecil tapi detail menurut saya oke langsung saja kita masuk ke bagian dada ini dari leher ya disini ada kepisah skulptingan ya nah disini tapi ini aku pasang pas presisi ada keliatan jakun disini ada tulang leher ini ada bagian tulang apa namanya kalau bilang tulang bagian dada ya bagian atas disini belahan dadanya kemudian disini ada keliatan sispek disini ada 1,2,3,4,5,6 tapi yang di bagian bawahnya ini kurang kelihatan detail disini ada ototnya nah untuk bagian otot bagian sayap itu di skulptingnya tipis jadi nggak timbul jadi kayak apa ya kalau kita bilangnya hanya di garis-garis di barat-barat doang gitu doang nah kemudian kalau bagian sini kita lihat ada apanya ABS nya ya bagian tulang dekat pinggang panggulnya ini kemari selanjutnya kita masuk ke bagian baju bajunya disini kelihatan simple simple skulptingnya pun tidak banyak hanya di beberapa corak di bagian sini 1,2,3 kemudian ada bagian ke belahan tengah di sebelah sini juga ada kemudian ke belakang juga disini ada lipatan kain lipatan kain disini di bagian kerah nah ini keren nih bagian sebelah sini nih nah ini kalau kita lihat dia ada tetap menyediakan lubang jadi seolah itu memang benar-benar pakaian malah juga kelihatan terbang untuk bagian samping sini juga sama terlipat kemudian masuk ke bagian sabuk ntar yang saya bilang jadi sabuk ini nyatu ke bagian api bagian ekornya nah saya kira itu bakal dipasang di ekornya nah disini ini ada motif motif apa nih ini motif kayak apa ya dari besi-besi gitu ini kayak setimpang gitu keren disini ada petak besi kemudian ada total-totalnya lubang-lubang bulat-bulat ini ada sabuk bagian belakangnya seperti ini ini sabuknya kemudian sabuknya itu nyambung sama bagian apinya oke selanjutnya kita ke bagian celana celana ini celana-celana 3 per 4 ya kain nah di bagian celana ini rada dalam garis-garisnya disini ada garis beberapa garis kemudian disini ada beberapa scrupting ini timbul ini scruptingnya tajam disini pun keliatan tajam kalau kalian bisa perhatikan ini tajam bagian sebelah sini juga nah itu scruptingnya tajam dibuat kemudian bagian belakangnya juga sama seperti itu tajam di celana kain disini ada apa ya kalau kita bilang rumbai gitu yang dipakai di dekat batisnya oke selanjutnya kita lihat bagian detail tangan nah tangannya seperti ini tangannya kurus tapi ini cukup dibuat detail bentar gak fokus sebenarnya kurang-kurang fokus maklum handphone abal-abal saya yang gunakan kamera dari handphone nah seperti ini detailnya walaupun dia kurus tapi dibuat cukup detail nah tuh oke sementara yang sebagian sebelah kiri ini sayap ya sayap disini cukup di detail ya disini sayapnya kecil disini seperti saya biasa tapi makin kemari keliatan seperti sayap api jadi dia motifnya motifnya saya burung kalau kita perhatikan tuh dia motifnya saya burung ini ada bulunya ada bulunya tapi berapi nah jadi betul-betul dibuat bulu dan berapi bukan api-apian doang nah disini ada api-apian doang nah kemudian bagian kaki ini kaki cakar-cakar ayamnya kalau kita bilang cakar ini keren ya ini beberapa apa ini kita bilang ketak-ketak ini kemudian cakar seperti ini ini betul-betul di motif tapak burung ya ada cakarnya empat buah tiga di depan satu di belakang nah cukup keren nah bagian kakinya dia yang gunakan sandal tapi sandal ini seperti sandal yang ada tali-tali temalinya kaki tangkat yang gunakan sandal seperti ini ini di sklupting di bagian tapaknya juga di sklupting nah seperti itu untuk detail saya kasih nilai 4 keren cuman saya kurang suka di rambutnya mungkin kalau rambutnya dirapikan ini bakalan jadi perfect oke ini ada rumbu-rumbu disini ya selanjutnya kita masuk ke coloring pertama kali yang buat saya nggak suka itu warna badannya ini warnanya warna kulit cuman rada kemerahan dan ke kuning-kuningan jadi warnanya itu ini nggak natural kelihatannya malah disini kelihatannya jadi kuning ya tapi kalau lihat langsung ini warnanya orange jadi warna kulit kemerahan campur kuning jadi ke orange-orange gitu kemudian di bagian disini ini warnanya tidak sama ya disini biru tua ini biru muda ini biru muda ke hijau-hijauan kemudian disini warna kuning ini emang gradasi cuman antar dari yang disini kemarin mencolok banget kalau dari sini kemarin itu nggak begitu mencolok ya gradasinya nah kemudian di bagian belakang untuk bagian ekor nah saya nggak tahu kenapa menurut saya kurang menarik kalau misalnya warna sabuknya sama warna api ini dibawas nada jadi kita nggak bisa ngebedain nah kemudian kemudian disini ini seharusnya kalau dipakai warna gold beneran ini kan warnanya orange nih tapi kalau dipakai warna gold beneran kemudian di coating pakai dock eh sorry di coating pakai shiny yang kilat wah keren pasti nah disini ada aksen nah ini menarik tadi nih aksen gold kemudian ada sedikit warna minor warna hitam gitu dark dark gitu keliling nah tattoo nya juga di sebelum sini lepas di tengah untuk bagian sandal juga rapi kena tuh nggak ada mispin ya nggak ada mispin nggak ada yang keluar dari garis disini ada motif tuti ya untuk coloring standar sih seharusnya kalau ini kilat tadi dibuat saya ini ya api-apinya dibuat saya ini pasti bakal lebih keren dan bakal lebih keren lagi kalau ini dipasang pakai material yang transparan pasti lebih keren itu ada aksursenya jacksdow ya disini ada motif apinya juga kanan kiri malahan ada kalau tidak salah oke untuk coloring saya kasih rata-rata 3 karena nggak ada yang istimewa next selanjutnya kita bakal masuk ke size kita ukur dulu size nya rata-rata yang pose pose terbang gini ini size nya kecil-kecil yang nggak kecil sih medium cuma karena dia menangnya itu ditinggi dari figure ke base nya nah disini kita dapat kalau dari atas ya bentar itu dekat di aduh ngelir dulu itu kita dapat di 22an kali 22an nah untuk lebarnya mungkin dikisar 18an ini terbilang medium walaupun kecil ini nggak gitu besar ya kalau dibandingkan clicking saya komparasinya di bagian kepala juga kecil tapi ini medium karena disini ada bidang saibnya segala macem saya kasih nilai 3 saja deh next pose wah kalau pose Marco yang ini kalau disanding apalagi disanding dengan Ace wah perfect banget langsung saja untuk pose saya kasih nilai 5 saya suka pose nya seperti ini kenapa? karena dia nggak mode full zone nggak mode manusia jadi dibuat hybrid nanti ada juga di GFC yang baru yang versi spesial dia Marco ada juga itu yang tipe manusia nggak pakai tipe zone-zone nah ini saya kasih nilai 5 karena keren disini apinya kelihatan ekornya kelihatan tangannya seperti ini catarnya juga keren kelihatan nah nendang seperti ini ini keren sih oke yang terakhir kita masuk ke material seperti saya bilang tadi material ini kelihatan biasa saja andai katanya dibuat saya ini kemudian dipakaikan material yang clear disini juga yang clear dibuat saya ini ini katanya juga saya ini karena dia kan burungnya kan burung api ya kalau ponix itu ya jadi seharusnya warnanya warna-warna yang mancarkan cahaya jadi pantasnya itu warna ziny kalau menurut saya oke jadi untuk material saya kasih nilai 3 saja deh ya sekian review saya untuk aksen figur skulptur klosium kingfall 6 yang terakhir ini Marco the ponix mari kita masuk ke sesi footage-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita nyaman 처asi nya meter jangan lupa diatur segera barang mereka dan segera Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton